Kita akan ikuti kisah Gunadi, seorang mantan TKI yang sukses berternak burung murai batu medan. Dari usaha ternak burung murai yang ia geluti selama 10 tahun itu, pemirsa ia bisa meraup untuk hingga 10 juta per bulannya. Seorang mantan terdaga kerja Indonesia atau TKI asal Dusun Jati Reja, Desa Kalijeruk, Kecamatan Kabungaten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sukses ternak burung murai batu medan. Awalnya ia hanya coba-coba beternak burung murai batu medan, setelah ia menjadi seorang TKI di negeri Jiran dan kembali ke kampung halamannya pada tahun 2012. Nah, tadi sangka usaha ternak burung murai batu yang awalnya bermodal 3 pasang indukan ini terus berkempak. Saat ini ia memiliki indukan murai batu sebanyak 8 pasang. Dari usaha ternak burung murai yang ia geluti selama 10 tahun tersebut, kini ia bisa meraup keuntungan hingga 10 juta per bulannya. Burung murai batu harus konsisten, terutama itu jangkri sehari dua kali, pagi dan sore. Air tiap hari harus diganti. Kebersihan kandang wajib. Terus seminggu sekali dimandikan sama air sampo burung, biar nggak ada kutu, terutama untuk menjaga kesehatan. Ya, selain jangkrik, makanan pokok, cacing seminggu sekali, keroto dua minggu sekali. Ya, cuma itu sama asinan. Asinan itu wajib tuh, biasanya saya pakai asinan sotong. Kalau burung mau produk, biasa kasih asinan. Setiap hindukan burung murai batu yang ia ternak, rata-rata bisa menghasilkan anakan murai batu hingga 4 ekor. Sementara, untuk harga anakan burung murai umur 1 sampai dengan 2 bulan, ia jual dengan harga mulai dari 1,5 juta hingga 5 juta rupiah. Oh iya, itu emang perangkan saya sendiri tuh. Dari kecil ya, burungnya emang sistemannya buat lomba itu. Jadi dia mudah mengeluarkan isian, gaya tarungnya bagus, emang isiannya banyak kayak itu burung. Berapa banyak, Mas? Kurang lebih ada puluhan lah, nggak bisa menghitung, banyak sih. Ya, dari piala-piala Bupatika, terus piala-piala event-event besar nasional, baru kemarin tuh yang event paling bergensil di SMN New Cilacap bercahaya tuh. Itu event paling bergensil. Alhamdulillah, dua kali main, sejarah satu semua. Sementara, untuk pembeli sendiri, selain dari wilayah Kabupaten Cilacap, ada juga nih pembeli dari kota lain, seperti Banduk, Bogor, Jakarta, Banyumas, Surabaya, dan juga dari Samarinda. Ia pun berharap ke depannya bisa terus mencetak indukan burung murai medan yang berkualitas, sehingga bisa menghasilkan anakan burung murai yang juga berkualitas.